Halo sahabat bonsai Indonesia Terima kasih sudah klik video ini Terima kasih banyak yang sedang menonton video ini ya sahabat Dan juga terima kasih yang sudah support Yang sudah like, komen, dan subscribe Terima kasih banyak Oke jadi langsung saja ke videonya Yaitu membuat Bahan bonsai dari beringin iprik Dengan cara teknik pecah batang ya sahabat Atau juga bisa menata akar Dari cangkokan Seperti ini sahabat Jadi bahan bonsai iprik ini Sudah saya cangkok angin Sekitar beberapa minggu kebelakang ya sahabat Sampai akhirnya akarnya sudah besar-besar Dan akarnya menjulur ke tanah ya sahabat Karena saking pertumbuhannya yang cepat Dan juga pertumbuhannya yang subur Maka dia akan berproses dengan cepat juga ya sahabat Seperti ini penampakan akar Dari hasil cangkok anginnya ya sahabat Nanti akan saya buat Atau manfaatkan bahan ini Untuk kita pecah ya sahabat Langsung kita pemotongan Nah setelah dipotong seperti ini Setelah saya panen Dan saya potong Pendek seperti ini Namun nanti akan saya rapikan Dan juga akan saya Pecah batang sahabatnya saya Agar bonggol ataupun Pangkal dari batang ini Agak mepen ya sahabat Dan kita mengembangkan Bahan bonsai Deni nitrik atau perah ini Agar nantinya Ketika bahan bonsai yang lebih ideal Nah saya akan ketau Seberapa besar ya Atau seberapa tinggi Nanti teman-teman akan Lihat dan si waktunya Sampai selesai ya sahabat Perkiraan seperti ini Atau mungkin akan nantinya Kedepannya lebih banyak lagi Namun Untuk saat ini akan saya Press Sekitar Satu jangkalan sahabat unsai Dan akarnya akan saya seleksi Yang mana Saja yang saya pilih Oke Nah ini setelah saya seleksi Dan saya Lakukan pemecahan sahabat unsai Jadi seperti ini Saya potong pendek Dan disisakan daun Kenapa? Agar nantinya Pertumbuhan akar Lebih cepat sahabat unsai Karena khusus untuk vikers Dia sangat Baik ketika Disisakan Daun Ataupun pucuk Dari Bahan bonsainya Ataupun dari setekannya sahabat Karena akan memudahkan Untuk pertumbuhannya ya sahabat Nah ini Setelah saya potong Sejengkal kurang lebihnya Dan saya Ganjal dari pecahannya Menggunakan bambu Dan membuang Akar yang tumbuh ke bawah Dan hasilnya seperti ini sahabat Dan nanti juga akan saya manfaatkan Sisa potongan Yang atasnya sahabat Untuk saya pecah Untuk saya setek Walaupun tanpa akar Mudah-mudahan bisa hidup Tapi biasanya Jenis vikers ini Sangat mudah Dan Hidup ya sahabat Asalkan medianya poros Dan diteduhkan dulu Di tempat yang Tidak terlalu terkena silamat matahari Yang cukup Banyak ya sahabat Nah seperti ini Sahabat lusai Nanti akan juga saya tanam Dan bakalan saya update Perkembangannya ke depannya Nah kita sisakan Beberapa akar Yang memang Sedikit saja ya sahabat Agar nantinya Memecah lagi Menjadi akar serabut Nah ini potongan Yang saya manfaatkan Atasnya ya sahabat Ini adalah Kedangan setekan atasnya Yang saya pecah Yang dibahatkan Yang sama ya sahabat Yang diganjal Dengan Bambu Dan juga digikat Yang kawat Agar Ganjalannya Ataupun penahan Bambunya Tidak bergerak Ataupun tidak turun Jadi Kokoh Dan juga stabil Pada bahan pecahannya ya sahabat Oke sahabat lusai Dan kita lanjut ke proses penanaman Nah ini setelah saya tanam Dan setelah saya siram Seperti ini sahabat bonsai Yang media yang saya gunakan adalah Kompos dari fermentasian Keteran kambing Yang memang sudah matang ya sahabat Agar tidak panas Dan juga tidak Mengganggu pertumbuhan Pada bahan bonsai Dan juga dicampur dengan pasir kali Terima kasih Semoga menginspirasi Selam bonsai Indonesia